Pemisah menenggelamkan 5 kecamatan di wilayah Kabupaten Sumedang, Waduk Jati Gede menjadi waduk terbesar kedua di Indonesia setelah Waduk Jati Lohur. 5 tahun beroperasi pemisah Waduk Jati Gede kini dalam pengembangan wisata berbasis desa. Warga pemisah yang sebelumnya menjadi petani kini mulai merambah mata pencaharian menjadi pengelola lokasi wisata. Keindahan Waduk Jati Gede terlihat jelas dari ketinggian di kawasan desa Jema Kecamatan Jati Gede Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Terlihat jelas birunya perairan Waduk Jati Gede yang bementang seluas 41,22 km persegi. Waduk Jati Gede dijuluki sebagai miniatur Raja IV disebut oleh pengunjung wisatawan lokal maupun luar sumedang karena air bendungan yang terlihat biru dari ketinggian. Dioperasikan 31 Agustus 2015 lalu, kini Waduk Jati Gede tengah dalam proses pengembangan sebagai area lokasi wisata berbasis desa oleh Kementerian Pariwisata. Sebanyak empat desa yang menjadi titik yang ditonjolkan sebagai area wisata berbasis desa. Keempat desa tersebut adalah desa Jemah, desa Cijunjing, desa Karang Pakuan, dan desa Paku Alam. Menurut pihak Kementerian Pariwisata, lokasi wisata berbasis desa dicanangkan agar pihak warga desa setempat yang dulunya berprofesi sebagai petani dapat beralih menjadi pengelola wisata di area tersebut dengan bantuan Kementerian Pariwisata. Ini utamakan, ini untuk kita utamakan menarik itu karena ini desa ini dulunya petanian. Nah sekitar kita harus menggali apa yang dibutuhkan sekarang setelah berubah menjadi Jati Gede ini apa paduk ini, nah itu kita gali. Nah sekarang tadi acara FGD ternyata banyak masukan, salah satunya pembinaan masalah SDM. Nah ini masyarakat itu harus diarahkan ke pariwisata sekarang, tadi-tadinya apa itu pertanian, sekarang pariwisata mungkin kaget. Nah ini di sini kita pembinaan. Nanti hasil ini, fokus grup ini kita akan tarik genang merahnya kemana arah. Sementara itu pengunjung lokasi wisata Waduk Jati Gede berharap adanya peningkatan fasilitas lokasi wisata baik dari pengelola maupun pemerintah setempat. Bagus lah buat para pecinta alam disarankan untuk kesini soalnya pemandangannya yang indah, dingin, sejuk, mantep lah. Ya semoga dari yang ada di daerah sini ditambah lagi gitu kayak tempat yang buat selfie-nya gitu biar makin bagus lah soalnya disana pemandangannya bagus. Seperti diketahui, dalam pengoperasiannya Waduk Jati Gede menenggelamkan sedikitnya lima kecamatan di wilayah Sumbedang dengan memedung sungai Cimanu. Terlepas dari berbagai polemik dampak sosial yang terjadi sejak 4 tahun beroperasi, Waduk Jati Gede kini diharapkan menjadi destinasi wisata menarik dengan dicanangkannya program pengembangan wisata berbasis desa oleh Kementerian Pariwisata. Diki Guntara, Bandung TV